Kita bersetuju, kami bersetuju supaya pembangunan di kawasan sempadan akan diperhebatkan. Saya telah pun bersetuju dengan Bapak Presiden supaya kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang perlu dibangunkan, sama ada di Malaysia ataupun di sebelah Indonesia. Halo Medikers, Indonesia saat ini sedang genjar membangun infrastruktur berkelas di Ibu Kota Baru atau IKN Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Dengan pindahnya Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur, otomatis Ibu Kota Baru kita akan berjarak lebih dekat dengan Malaysia. Nah ternyata, Malaysia tidak mau kalah saing dengan Indonesia, di mana masyarakat di negara bagian Sabah meminta kepada pemerintah Federal Malaysia untuk segera membangun kota tersebut menjadi setara dengan IKN Nusantara. Lantas seperti apa Mega Proyek Malaysia yang ingin setara dengan IKN Nusantara? Mari kita bongkar. Mega Proyek Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara adalah salah satu program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke penajam pasar utara Kalimantan Timur. Saat ini, Mega Proyek IKN sudah memasuki tahap pertama yang meliputi pembangunan perkotaan, infrastruktur, dan ekonomi. Sebanyak 29 dari 34 proyek infrastruktur dasar di IKN sudah diteken kontrak dan sedang dalam proses konstruksi. Beberapa proyek yang sedang berlangsung antara lain, pembangunan jalan tol, perumahan, fasilitas penelitian dan pengembangan, pusat inovasi, serta kompleks istana negara. Menyusul keputusan Indonesia memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, masyarakat Sabah berharap pemerintah Federal Malaysia dapat mempercepat peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum yang berkualitas di negara bagian tersebut. Dilihat dari aspek strategis, pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur menjadi lebih di tengah kawasan Asia Tenggara. Jarak dari KM Nusantara ke kota Kinabalu, Ibu Kota Sabah, hanya sekitar 800 km. Kedekatan lokasi ini akan semakin memperkuat integrasi bila disertai dengan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang lebih baik. Sabah merupakan sebuah negeri yang terletak di Malaysia Timur, dengan luas wilayah sekitar 73.631 km persegi dan berpenduduk sekitar 3,9 juta jiwa. Sabah Dikenal sebagai negeri di bawah bayu karena letaknya yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Sabah memiliki kaneka ragaman hayat yang tinggi, termasuk flora dan fauna endemik, seperti orang utan, gajah piknik, dan rafalesia. Sabah juga memiliki banyak destinasi wisata yang menarik, seperti Gunung Kinabalu, Taman Nasional Kinabalu, Pulau Sipadan, dan Kota Kinabalu. Masyarakat Sabah memiliki ekonomi yang berbasis pada pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Hebatnya, Sabah merupakan salah satu negeri terkaya di Malaysia berdasarkan pendapatan perkapitannya. Sabah memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang melibatkan berbagai bangsa dan kekuatan kolonial. Sabah pernah menjadi bagian dari Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu, Perusahaan Hindia Timur Inggris, Borneo Utara Britania, Malaysia, dan Filipina. Sabah memperoleh keperdekaannya pada tahun 1963 sebagai bagian dari Malaysia. Sabah memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dan berparlemen. Sabah dipimpin oleh seorang ketua menteri yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri. Sabah juga memiliki perwakilan di Parlemen Malaysia dan Dewan Negara. Salah satunya itu Senator Datuk Bobey Ah Pangsuan. Dilansir dari laman berita kompos.com, Datuk Bobey mengatakan bahwa upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum juga penting bagi Sabah untuk merauk pelimpahan ekonomi yang besar dari ibu kota Nusantara. Masyarakat Sabah berharap infrastruktur dan fasilitas umum di negara bagian ini bisa setara dengan negara tetangga. Selain itu, Datuk Bobey juga mengharapkan agar pemerintah Federal Malaysia menyediakan alokasi pembiayaan untuk infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas di negeri Sabah. Mengenai hal tersebut, pemerintah Malaysia berencana untuk membangun kota baru yang setara dengan IKN di wilayah perbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. Kota baru ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosial antar kedua negara. Menurut Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pembangunan kota baru ini merupakan bentuk dukungan Malaysia terhadap rencana Indonesia memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan. Datuk Seri Ismail juga mengatakan bahwa pembangunan kota baru ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat Sabah dan Sarawak yang berada di kawasan perbatasan. Menurut Perdana Menteri Malaysia ini, pihak pemerintah Malaysia akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk menentukan lokasi dan desain kota baru tersebut. Lantas seperti apa megaproyek kota baru di Malaysia yang dikadang-kadang akan setara dengan IKN Nusantara tersebut. Dirangkum dari berbagai sumber, pembangunan megaproyek kota baru ini diharapkan dapat dimulai pada tahun 2024 bersamaan dengan peresmian IKN Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia. Kota baru ini akan dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas publik yang modern dan ramah lingkungan seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan taman hijau. Kota baru ini juga akan menjadi pusat perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Kota baru ini akan menawarkan berbagai peluang bisnis dan investasi bagi pengusaha dari kedua negara. Selain itu, kota baru ini juga akan menjadi tempat pertukaran ilmu pengetahuan, seni, dan budaya antara masyarakat Malaysia dan Indonesia. Kalau menurut kamu sendiri, apakah megaproyek kota baru ini nantinya akan benar-benar terwujud? Dan jika benar-benar direalisasikan, dapatkah kota baru Malaysia mengalahkan kemegahan ibu kota baru Indonesia alias IKN Nusantara? Jangan lupa untuk menuliskan pendapat pribadi di kolom komentar.